Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah PJ Gubernur Jawa Barat melantik 7 orang dengan 4 diantaranya Jabatan Pimpinan Tinggi, 52 Jabatan Administrator, dan 15 Jabatan Pengawas di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya masih ada Jabatan Asalon, Asalon 2 maksud kami yang kosong. Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin melantik puluhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mutasi ataupun promosi. Yang dilantik yaitu 7 orang dengan 4 diantaranya Jabatan Pimpinan Tinggi, 52 Jabatan Administrator, dan 15 Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu diantaranya yaitu Kabiro PBJ Ganjar Yudniarsa yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat. Menurut B.I. saat ini masih ada kekosongan di Asalon 2 karena ada yang pensiun. Tapi untuk sementara diisi oleh PLH karena lamanya proses persetujuan dari kemendagri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat B.I. berpesan agar para ASN tersebut bekerja lebih detail dan menjadi contoh dalam hal etika hingga integritas. Selain itu B.I. pun mengingatkan akan netralitas para ASN saat Pilkada Serentak 2024 nanti. Budi Hartati, Bandung TV